Hai guys Sebuah video yang sempat viral beberapa waktu lalu menunjukkan seekor ular piton raksase di Thailand yang memutahkan kembali seekor biawak yang berukuran setengah badannya di dalam perjalanan menuju cagar alam Eh sebelum kita lanjut bagi kalian yang belum subscribe ayo deh like dan subscribe dulu channel unik dan lucu dunia dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya ya agar kamu tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini Menurut laporan dari media lokal ular tersebut ditemukan dalam gorong-gorong rumah seorang warga dan petugas satwa liar pun dipanggil untuk menangkapnya Namun ular tersebut tersangkut di dalam karena tubuhnya yang membuncit Para petugas pun terpaksa menjebol gorong-gorong hanya untuk mengeluarkan si ular Rupanya eh rupanya guys Ular piton ini baru saja menelan seekor biawak Ia pun jadi kesulitan melarikan diri ataupun melawan sergapan para petugas yang akan membawanya ke cagar alam karena keberatan badan Ular piton yang tidak mempunyai gigi untuk mengunyah makanannya harus menelan mangsanya bulat-bulat dan menunggu beberapa minggu hingga enzim perut selesai mencerna Walaupun kebiasaan ini terjadi pada berbagai jenis ular sih Dalam video terlihat ular piton memuntahkan biawak di bak mobil petugas satwa liar Butuh perjuangan ekstra untuk membuat reptil itu keluar seutuhnya dari perut ular piton Nah bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.